Intro Assalamualaikum Wr Wb 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 memberikan kemudahan kepada aparatur pemerintahan kita mudah-mudahan bisa mengembang amanat, aruh bisa mengajak dari masyarakat rakyat Indonesia dan bisa menjaga NKRP yang bercipta ini, amin dan juga seluruh para kormas yang sudah hadir di tempat ini, khususnya para bansur yang sudah selalu siap menjaga para ulangannya dan sudah mensukseskan atas acara yang mulia dan bahagia ini mudah-mudahan Allah melihatkan dan bahagia di dunia dan di akhirat dan semuanya kepada para pamitia menjaga acara yang mulia dan bahagia ini yang sudah sumbang sihatannya, pikirannya, tenaganya khususnya, keluarga besar pondok pesan dan al-fatihah pimpinan nama kehadisohan beserta keluarga besarnya, istri-istrinya para istrinya, para anak-anaknya dan semuanya yang bersangkutan daripada pondok pesan dan al-fatihah daripada santri dan santri wakilnya mudah-mudahan kebaikan malam hari ini untuk Rasulullah menjadikan perantara untuk kebulan hadiat daripada keluarga besar, pondok pesan dan al-fatihah kebulan hadiat di dunia selamat menjadikan perantara untuk Rasulullah 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 yang terakhir di dunia selamat menjadikan perantara untuk Rasulullah selamat menjadikan perantara untuk Rasulullah Tapi ketika mereka sudah kumpul Sama Nabi Muhammad Ketika Nabi Muhammad diutus menjadi Nabi Mereka ini yang sudah dekat Dan kenasalah Nabi Mereka menolak Nolak kanjeng Nabi Golongan yang pertama Golongan nomor satu Golongan nomor satu Yang pertama Ada yang seperti itu? Ada Siapa? Abu Lahab Abu Jahal Uqbah bin Abi Mu'ed Ubayah bin Kholaf Mereka orang-orang Nafir kues Kenal sama Nabi Dekat sama Nabi Kumpul sama Nabi 40 tahun Puji Nabi Tapi ketika mengatakan Anak Muhammad di Rasulullah Mana dia mengatakan Tepercaya Ini golongan yaklar Nanti saya jelas ya Ini buat Inkopeks Ada lagi golongan yang kedua Kumpul sama Nabi Ya Dekat sama Nabi Sokakoh barang Nabi Duduk sama Nabi Sholat di belakang Nabi Masa Allah Puasa Yang dilu puasa Kumpul sama Nabi Diyum Pak Nah Tapi lamut pasti ada perang Mundur Hayu perang Mundur Mawah Niyin Hulat Diyin Hulat Ini buzzer Buzzer Zaman dulu Tahu buzzer Jualan Ngadu dong Zaman dulu ada Padahal Yuk kumpul Nabi Caket 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 Ketika berperang Uhun Sudah seri Orang 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 Ini Perang Mane Paheng Lebih Pemanjikan Mane Jadi Banda Anak Mane Jadi Yatim Ula Satu detik Paheng Perang Mane Paheng Mending Menang Mereka Namun Orang Musum Nabi Muhammad Wuh Loh Berat Kurang Satu detik Satu Ula Mundur Nuta Dina Tujuh ratus Jadi Nuta Dina Satu Jadi Tujuh Ratus Tujuh Mundur Gara Jal Ma Iyuh Yang Golongan Muka Dua Jadi Kurang Kurang Depan Nabi Baik Tapi Di belakang Mau Menghancurkan Daripada Islam Islam Sahada Sahada Payunan Nabi Siapa Mereka Yang nomor Dua Ini Adalah Orang Orang Munafik Orang Munafik Payunan Seri Tukangan Nakor Payunan Seri Tukangan Nakor Iyuh Jalmi Munafik Sahagant Abdullah Bin Ubay Bin Jalmi Eta Golongan Ruka Dua Ya Golongan Eta Dua Golongan Katil Ayah Dari Tunuk Jeng Nabi Kumpul Jeng Nabi Perang Jeng Nabi Dohir Jeng Batin Jeng Nabi Bukan Munafik Bukan Sodakonya Hebat Rukunya Hebat Sujud Hebat Segalanya Hebat Nabi Pun Menguji Golongan Katil Tapi Repa Repona Kese Retail Hese La 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 Hese Mau mati Susah Padahal Ahli Sodak Ahli Sodak Hebat Urusannya Hebat Dengan Nabi Nabi Hebat Kumpul Perang Tapi Mau mati Susah Ini ada Golongan Ketiga Siapa Contohnya Al Komah Sahab Al Komah Ini golongan Katil Pasik Dari golongan Ketiga ini Banyak Dula Perjabat Bukan Hanya Saja Al Komah Ada Beberapa Sahabat Nabi pun Ada Mereka Ahli Ibadah Tapi Taya Hese Kenapa Amal Ibadahnya Semuanya Dibekukan Oleh Allah Dibekukan Sama muslim Jekala Namun Dia Tedaik Balik Dari Tedaik Tolak Muali Balik Tapi Namun Balik Dari Beres Ayah Kurusan Kurusan Dibalik Dari Contohnya Ini Salah Satunya Adalah Alkoma Kenapa Masalah Satu Seperti Yang Dianggap Sama Alkoma Itu Seperti Nambih Tindum Istilah Dibanding Tindum Padahal Amal Hebat Tapi Kurusan Orang Tua Alkoma Sedikit Kurang Padahal Ngan Sakhali Ngan Ngan Sakhali Dihelakin Jadi Sakhali 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 Ibunda Daripada Alkoma Ini Alkoma Sudah Hebat Sampai Rasulullah Dilar Kenapa Ya Alkoma Semua Amal Ibadahnya Diberukan Ternyata Ada Kesalahan Apa Ternyata Untuk Samput Tau Diberindum Lihat Ada Juga Selain Alkoma Tapi Akhirnya Ibunda Dibama Akhanya Semua Dikembalikan Alkoma Mati Dalam Keadaan Husnul Matilah Menyebut La Ilaha Ilaha Ada Selain Alkoma Ada Para sahabat Para sahabat Ada Seorang Wanita Seorang Wanita So Ima Wa Ko Ima Ahli Puasa Ahli Solat Ahli Sodak Ko Ketika Dikabarkan Sama Para sahabat Nabi Muhammad Rasulullah Gatmata Pulana Binti Pulan Telah Meninggal Dunia Pulana Binti Pulan Dia Ahli Puasa Ahli Solat Saya Rasa Kata sahabat Ini Dia Ahli Ahli Surga Ya Rasulullah Nah Jawaban Kanjeng Nabi La Dia Firna Dia Bintar Rasulullah Dia Ahli Suara Dia Ahli Puasa Dia Ahli Sodak Dia Dia Bukan Orang Munafid Kami Tadi Tidak Menang Dovah Munafid Iya Dia Ahli Puasa Ahli Ibadah Ahli Solat Oh Tapi Sumut Nonsumut Nonsumut Maham Mulutnya Tidak Bisa Dijaga Sering Nyakutin Orang Lain Saka Mahal Dawa Pada Mahal Ngecek Alitu Memang Ahli Puasa Memang Alis Jadi Ini Golongan Yang ketiga Ini Ablu Minarnas Nggak Diperhatikan Hadir Jadi Semua Amal Ibadah Itu Dibekukan Nama Allah Tunggu Kalau Beres Ablu Minarnas Baru Dikembar Dikam Dan Dia Mati Husnul Tima Kalau Enggak Di akhirat Persidakannya Di hadapan Allah Itu Golongan Yang Tiga Ada Golongan Yang Empat Dia Ahli Sonat Ahli Perang Ahli Segala Kalanya Duduk Sama Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Matinya Dalam Keadaan Baik Dan Dalam Keadaan Husnul Matimah Siapa Mereka Abu Bakar Umar Uthman Ali Al-Hahli Semua Daripada Sisa Sisa Daripada Para Sahabat Rasul Allah Sallallahu Alhamdul Sallam Ibu Sampai mati, takutnya kita mati juga Waktu mau mati gak kusuk Gampang, kamu ada aku, Seth Rekar, kulah sih kusuk Eh, soalnya mereka gitu, ayo ujinkan Ih, kate, lo penting aja Kusuknya Ayo, air capek, ngocok-ngap Kita, ayo Oh, iloha gitu So, kali lagi mau Tahu, tadi aku nyerah-nyerah Udah pohon Aku mah, aku mah Ibu, aku mah Jadi ada empat golongan Golongan pertama, orang kafir Kedua, munafir, ketiga, pasir Yang keempat, adalah orang mu'min Kira-kira kita bersama Nanti, iki, dua kilo, kada opak, jujur baik Ayamnya Maka ada opak, tapi sumut Ternyata dijaga Hablut di atas Loha pohonan Kata-kata, mulai sampai Kau habis, so, di kelas Kajamahnya, ulah, santai Gara-gara, kebul, santai Gara-gara, kebul, santai Orang, asum, keraka Punah opik, benar-benar, kebul, santai Asum Nabi Muhammad, nyarius Para ulama, nyarius Ajar Tetangga, tetangga, ulah, saat canu diimah Teng, langung desmasa, keambung Kata-tangga, ulah di Parabge Kanu diimah Kata-tangga, ulah di Parabge Kudang Jangan kasih anak istri kita dulu Tapi kasih tetangga Kata-tangga, ulah gara-gara Kata-tangga, ulah masak Kudang Kusur kita kemana Kediberek Kadang-kadang Ini anda akan dipayun Kata-kata, harupet Buminah Ya Allah Ya ingat Pasti akan ada hitungannya Dari bukti Hayat Kayaknya, ulah utak Tapi, ulah utak Ulah utak Jadi, kadang-kadang Amal ibadah Ulah utak Harus Pengajian Sholat Tahajud Duhat Tapi, ulah utak Ulah utak Ulah utak Ulah utak Muali kembalikan Kenapa? Masih banyak Ulusan Ulusan Habluminah Nasna Jauh jauh si kokong si eti oh ibu nami itu kokong nyambus satu ganti titin mana titin ini gak menyalin titin kokong eti juliahat kata kapa ya mesti gantinya bisa kala lokap ya Er nikah lu lantai ma'arana yang aja? Lintah, Lintah, Susi, Jadik. Intan eh. Moham a'ayuh, o lantai ma'arana. Eh ya, ini ngomong hebah, ayah. Gak mau a'ayuh, ngomong hebah. Itu mah an'ba'ah baik lagi. Wah, syuruh alas, wah! Jadi kurantin bukan mana? Tilul ka'opat, kerana gua undangai hijik. Untuk apa, bukan apa? Tapi look at tilul! Ambul udah. kejun nganggantikan kango mindahkan posisi kurang buka tiluk jadi kalau kita ingin berubah yang keempat ada syarat yang pertama syarat yang pertama kurang kudu bisa naktak niat naktak niat niat liat para sahabat Nabi Muhammad niatnya betul-betul di pasang dohil dan batin kurang reka leponan kudu bisa nih niat kudu mentak kakus di Allah petunjuk dan petunjuk akan diberikan oleh Allah untuk menuju golongan yang keempat ketika kita mempunyai niat yang baik dan niat itu sungguh-sungguh sungguh-sungguh datangnya kepada musti Allah sebagaimana Allah kirmankan waladina jahadu fina lanah diyan nahum suhu lanah mereka orang-orang yang sungguh-sungguh datang ke musti Allah mereka akan diberi petunjuk sama Allah lihat golongan nomor 4 para sahabat Rasulullah mereka dapat petunjuk dari musti Allah kenapa? karena mereka datangnya sungguh-sungguh kepada musti Allah berarti ayah Jami mendongkap nak musti Allah tapi dongkap nak bersungguh ayah itu begitu? ayah itu? ayah! ayo pengajian ayo unang mana ibu? biasanya ada pengajian bapak mana ku ngawin dengera pengajian nyawin ayah itu ayah yang ngawin gengu dan uang yang ngawin gengu papi tadi nak tarang pengajian pas keren ngawin gengah 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 ayah itu ayah dengan alasan sibuk boleh silahkan karena sibuknya kita harus berusaha sama mereka para pemerintahan kita ya sudah mudah-mudahan sibuknya dia juga adalah kibad ibadah tapi yang tahu ya antara hati niat dia dengan dosi Allah bukan tugas saya mencari tahu niat dia karena urusan niat urusan dia sama dosi Allah karena saya pernah lihat kejadiannya apa ibu? yuk Abdi pernah kejadian? di mana? di luar Jawa Abdi di ulem Abdi di ulem di luar Jawa ketika di ulem di luar Jawa saya dijemput naik pesawat dijemput di airport dibawa ke pedalaman 4 jam perjalanan sampai 5 jam dari airport menuju pedalaman ketika situ sebelum di bawah ke rumah sungguh belaknya di antar ke meskip yang nanti malam mau acara Habib dia acaranya kewongite di dia kewongite di dia di dia acaranya ayah non bubar rumah saya pulang yang pilihkan yang penting pulang lobak dongkap ke lusdik Allah tapi dongkapnya pura-pura kadang-kadang maaf kalau ada nansalah kikin di sana omong lobak lobak itu begitu maka masya Allah karunya-karunya pei jual hati jual hati bikin itu abong yang mana yang butuh dan maka lagi keterepon orang adres wah perang yang menang juri abong di bawah balik hanya tidak kurang yang butuh masya Allah selesai tiga bulan kemudian saya diundang lagi dikelpon dua hati nah diundang saya terima tutup lepon saya bilang saya nama amplop saya dikasih dikasih saya berangkat di besi itu juga dilihat ternyata karpetnya sudah bagus wah nah asur dikatakan berganti berniyatul men amat mulai mesniah tapi penyata karpetnya sudah bagus ya saya lebih baik buat yang lain buat saudara yang lain saya tanya oke ayo untuk 5 di mana ayat calon bupati masih wah karpet saya mesjid bukan mesjid ini aja ada 10 mesjid dikasih sama dia yang mudah mudahan benar-benar sungguh-sungguh datangnya untuk busik bukan untuk pribadi bukan untuk golongan bukan untuk pantai bukan untuk apa-apa tapi untuk lindahi setelah besar 3 bulan diundang lagi 5 kali paskan itu 5 bulan Bi nge dinyali . constituents ya makanya ini isya pengalaman pribadi memang benar, ayah duduk kaptang usia Allah, dok-dok-dok pula jadi banyak jaman sekarang, mereka yang tadinya gak pernah pakai jilbab tapi kenal-kenal kenal-kenal ujung-ujung pakai jilbab kenal-kenal ujung-ujung pakai jilbab tapi itu terserah saya cuma nasihat kepada mereka nasihat untuk mereka ketika kalian memcalonkan apapun, niatkan semuanya untuk Allah dan datang sungguh-sungguh kepada gusik, Allah, insya Allah yakin pertolongan Allah akan diberikan, hidayah akan diberikan oleh Allah, subhanahu itu pasti jadi lah muhayah menang hidayah ayo menang golongan apa-apa, yang kurang kudus yakin niat, datang dan berusaha Allah, kudus sungguh yang kedua yang kedua adalah kalau kita ingin golongan yang ada empat seperti mereka para sahabat Rasulullah kita ini harus damai sama Allah harus amapun damai ulang, ngajak gelut jangan kursi Allah ibu osok ngajak gelut jangkursi Allah osok osok emang osok berarti lamun osoknya nomor itu tapi lamun damai insya Allah bakal merejalan kan nomor opat iya lah nomor opat namanya ya loh ini kalau calon disekah jena dipotong orang-orang habib mesti pilihnya nomor opat lalu golongan nomor empat ini golongan orang-orang para sahabat Rasulullah Rasulullah seperti Abu Bakar Umar Uthman Al-Ali dan yang lainnya mereka itu suluh sama Allah anti suluh sama Allah damai sama kursi Allah tidak pernah bertengkar nah malam hari ini diperingatan oleh Nabi Muhammad kita berharap kita lebih dekat lagi dengan Rasulullah dengan kejuan kita ini bisa damai dengan kursi Allah kalau kita ingin tahu kita sudah damai amal wa'at terlum kita sendiri yang tahu ibu rasa akhir lamun ibu ayah rasa betah tapi lamun ibu turun rasa betah ibadah berarti ibu dia sejajak gelut jenis Allah ibu lalu menulis semacam Quran yang kena kisah kebet gua kebet aduh turduh aduh gater aduh haridang aduh cangking aduh penggel yang kena kisah kebet ditutup diri jujur-jujur berarti ibu gak betah tapi giliran nonton andin andin sinetron harapun tipi dua jam kuat oh goyang desa etik desa harapun hp satu jam kuat mumpul-mumpul yang tidak ada manfaat kuat komodit pak kuat ngalam ges omogen batu iroh ebat ditin kumpul omogen si kok komuak nonah pisang wajam diuk wajam diungguan pisang berarti ini orang-orang yang sudah tidak betah ketika duduk dalam ibadah kepada Allah betahnya ketika duduk dalam kemaksiatan atau sesuatu yang tidak membaas berarti dia sebelum damai sama Allah berusaha teringkatkan maulid Nabi Muhammad ayo sama-sama kita damai sama Allah permayak sholalah kepada Nabi Muhammad sholah biar hatinya bersih biar niat benar biar damai sama kusti Allah dan yang terakhir untuk menjadi golongan yang nomor keempat seperti mereka para sahabat Rasulullah adalah mencari nafkah yang halal riski yang halal karena ini adalah kondasi jangan sampai satu suapun makan ke diri kita keluarga kita anak-anak kita riski yang diharamkan oleh Allah karena ini penghalang daripada segala-galanya mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala beri kemudahan kepada kita untuk menjadi golongan yang merempat seperti mereka para sahabat Rasulullah yang sudah dipuji oleh Allah ya Allah bereskanlah bereskanlah niat kami sucikanlah niat kami mudahkanlah datang kepadamu ya Allah dengan datang yang sungguh suku untukmu ya Allah lillahi ta'ala ya Allah dan mudahkan kami untuk bisa damai denganmu ya Allah dan mudahkan kami untuk mendapatkan riski yang halal yang barakah riski isiyah wal manawiyah wahi rabobatin anfi afiyatin wassalamatin berahmatika ya arhaman rahimin rabbanan firlana wali walidina walhamhumah marakobna sigara pembanaatina bin dunya hasanah wakil akhirati hasanah wakil ala bernar wassalamu ala sayyidna wa hamadim wa ala ala salam alhamdulillahi rabbil alamin alam 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 Terima kasih.